Terima kasih pimpinan, pimpinan yang saya hormati setelah sidang dewan yang saya hormati, Herman Heron A544, Daerah Pemilihan Jawa Barat 8. Pertama, tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Memang akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya, saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan. Oleh karenanya, mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah. Yang kedua, terkait dengan hak angket. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki perjelas dulu? Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya, brutal di mana? Karena ini yang harus didudukan kembali, supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya, saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi. Dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, terkait dengan makan siang gratis saya juga aneh, karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana. Dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana. Karena juga perhitungan suara masih berlangsung. Presiden belum ditetapkan. Dan tentu juga dalam perjalanannya, kalau kemudian ada piloting-piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif. Misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tanggerang. Ada pun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik. Dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini, nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya, menurut saya tidak perlu berwacana. Tinggal bagaimana ke depannya, dan ini akan kita bahas bersama. Program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul. Dan tentu nanti proporsinya di mana ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya. Yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor. Saya kira demikian. Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Terdata di meja pimpinan ada tiga lagi dan saya pikir cukup sampai dengan tiga lagi.